Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ini tutorial penggunaan siakan Sistem Informasi Akademik Online Fisip Unida Pertama-tama teman-teman buka browser, buka google Kemudian searching Fisip Unida Agar Fisip Unida menjadi pencarian yang banyak di google Sehingga menambah rating website Kemudian klik Fakultasi Muslim Politik Nah, disini teman-teman bisa buka di menu Kemudian ke Akademik, pilih Akademik dan pilih siakan online Nah, pertama disini sudah ada kotak untuk login Disini teman-teman masukkan name teman-teman Itu D, misalnya Nah, disini ingat huruf besar, titik, tidak pakai spasi Nah, untuk passwordnya teman-teman masukkan tanggal lahir Begitu ya, tanggal, bulan, sama tahuan, tidak pakai spasi Ini contohnya Ini disini masukkan kodenya sesuai yang di bawah text Ini disini 0 1 A Oke, kemudian klik login Nah, ternyata salah Kemudian Nah, disini kita perbesar aja Nah, disini ada profile Ini bisa Anda rubah Disini Misalnya kalau ada kesalahan nama atau apa Saya akan edit profile Nah, ini bisa Anda rubah Kemudian jangan lupa dimasukkan foto ya Foto diri Anda Nah, usahakan yang formal Kemudian klik simpan Kalau sudah pilih fotonya Kemudian kembali Nah, disini Ini login untuk keluar Disini ada home Nah, disini ada menu Biodata Nah, biodata ini Dari name Nama Anda Nah, jenis kelamin Program studi Dan pemilik akademik Nah, ingat selalu disini Namanya dengan baik Pemilik akademiknya Sebaik itu namanya Gelarnya Nama lengkap Karena ini adalah pemilik akademik Anda Biasanya Anda hubungi nanti ketika Anda ingin verifikasi KRS Atau kartu rencana studi Nah, disini ada menu edit Biodata Nah, ini bisa Anda rubah Jangan lupa Kalau ketika Anda ingin merubah Klik simpan Ya, di bawah Klik simpan Kalau sudah Anda kembali Dan usahakan Anda ketika ada perubahan Nomor HP Alamat, segala macam Anda jangan lupa untuk Update data Anda Nah, ini yang selanjutnya Yang penting disini Kartu rencana studi Nah, di rejana Ketika Anda ingin mengisi Anda klik disini Semester ganjil Tahun akademik Misalnya Nah, sebelumnya Disini ada jumlah Mandata kuliah Jumlah SKS Dan status sebelum verifikasi Nah, ketika Anda sudah mengisi Nanti Disini sudah ada jumlah Dan jumlah SKS Dan verifikasi ini adalah oleh Dosen pemimbing akademik tadi Yang ada di biodata Nanti Anda hubungi untuk bisa di verifikasi oleh dosen pemimbing akademik Anda masing-masing Nah, disini Nah, disini Anda memiliki maksimum 23 SKS Jangan lebih Dan pilih semester 1 disini Nah, anda centang disini Yang semester 1 saja Karena kalau semester 1 Sistemnya paket Sehingga hanya Pembelikan semester 1 saja disini Terlebih dahulu Kecuali nanti semester depan Anda bisa mengambil semester Yang lebih tingkat atas lagi Nah, setelah anda centang Anda klik simpan Ya Nah, nanti ketika sudah disimpan Disini muncul jumlah matematiknya berapa Jumlah SKS-nya berapa Sehingga anda menunggu di verifikasi oleh dosen pemimbing akademik Nah, anda silahkan hubungi dosen pemimbing akademik Anda masing-masing Disini ada menu kartu hasil studi Ini evaluasi setiap semester anda Sehingga anda bisa evaluasi diri Kemudian ada term skip nilai Yang harus anda cek setiap semesternya Setiap akhir semester Kanji ataupun genap ya Setelah uas Atau ujian akhir semester Anda cek apakah nilai anda sudah masuk atau belum Kalau belum Anda boleh mengingatkan dosen Matikuliah terkait Yaitu kalau nilai anda Termasuk ingin perbaikan segala macam Anda harus cek terus menerus Jangan sampai anda Ketika luat semester Anda sudah tidak bisa diperbaiki lagi Nilai Tiap mata kuliahnya Disini ada kuesioner Yang akan ada Menunya ketika Akan Akan menghadapi ujian akhir semester Yang harus anda isi wajib Setiap dosen mata kuliah Disini nanti ada Jadi anda wajib mengisi kuesioner Ketika Akan menghadapi UAS Disini evaluasi proses belajar mengajar Ketika kuesioneri online Disini ada kelander akademik Anda harus mengingat Jadwal ini untuk Bersiap-siap Ketika anda akan menghadapi UTS Atau UAS Disini misalnya Perundas SPP 1 Agustus 2019 Untuk semester 2 Mungkin nanti ya Maka ini sebesar ganjil Nah ini Jadi Teman-teman harus sudah lunas SPP-nya Sebelum akan menghadapi UTS Kalau tidak lunas Maka anda tidak bisa mengikuti ujian Tengah semester Ataupun ujian akhir semester Dan itu Konsekuensinya harus mengulang Maka dari itu Anda harus mempersiapkan Kepada orang tua anda Memberitahu bahwa UTS tanggal sekian Punosan SPP tanggal sekian Sehingga orang tua anda Bisa bersiap-siap Untuk bayar SPP tersebut Oke itu saja tutorialnya Udah ada manfaatnya Jangan lupa subscribe Dan like Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih